ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar saudaraku semuanya alhamdulillah hirobilalamin saya senang sekali bisa menyapa saudaraku semuanya dimanapun berada ya saya doakan kita selalu diberikan kelancaran rezeki diberikan kesehatan oleh Allah SWT ya sore kali ini saya kemarin ditelepon oleh salah satu sahabat saya katanya dia baru menemukan batu mustika begitu makanya saya ingin datang kesana sama anak saya katanya menemukan batu mustika kelapa nah ini saya jelaskan dulu sebelum saya berangkat jadi video kali ini akan menjelaskan tentang ciri-ciri mustika kelapa ciri-ciri mustika kelapa yang asli dan yang palsu oke jadi silahkan untuk simak sebelum saya jelaskan secara lengkap like dulu, share, kemudian subscribe tekan tombol loncengnya dan nantikan video saya setiap harinya yang akan saya upload begitu ya jadi begini saudaraku semuanya batu mustika kelapa itu batu mustika yang ya secara umum itu berbentuk batu mustika berwarna putih ya ada yang bentuknya lonjong ada yang bentuknya oval ada yang bentuknya tidak beraturan itu adalah mustika kelapa bedanya apa? bedanya adalah dari energinya ya nanti bisa dideteksi sendiri orang yang tahu energinya itu adalah dimanfaatkan untuk keresekian untuk termasuk pelarisan disitu digunakan untuk perlindungan dan untuk wibawa ya ini adalah mustika kelapa kemudian saya jelaskan mustika yang palsu ataupun mustika kelapa yang palsu biasanya bentuknya itu sama seperti banyak mustika kelapa lainnya contoh ya mustika kelapa bulat kemudian ada garis-garisnya muter gini itu buatan manusia ya saya pastikan itu buatan manusia karena alam tidak akan membuat hal semacam itu sama ya ini adalah salah satu ciri-ciri yang sangat nyata ya untuk saudaraku semuanya kemudian lagi ciri-ciri lainnya adalah biasanya tapi tidak semua batu mustika kelapa bisa biasanya batu mustika kelapa jika ditaruh di nasi ya nasi satu piring seperti itu ya ditaruh atasnya nasi itu akan lebih bertahan lama ya tidak bisa basi begitu lebih bertahan lama dua hari itu baru basi biasanya kalau nasi biasa kan dari pagi sampai sore sudah basi nah itu adalah kelebihan dari energi mustika kelapa ya kemudian untuk manfaat secara lengkapnya nanti akan saya jelaskan ya jika saudaraku semuanya berminat ya monggo silahkan untuk WA ke saya nanti akan saya jelaskan apa saja manfaatnya kemudian digunakan untuk apa dan saya jelaskan sedikit sedikit saja batu mustika kelapa dapat menjadi pagar gaib yang sangat kuat sekali pagar gaib untuk usaha ya kemudian untuk pagar gaib tempat tempat apa namanya ini rumah begitu itu sangat baik sekali makanya ini saya beberkan sedikit ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat memberikan wawasan walaupun cukup singkat begitu tidak masalah saya luangkan waktu untuk memberikan informasi kepada saudara semuanya oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati